Buka Anissa, lihat apa isi pertanyaannya. Pertanyaan huruf C ya. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya, guna memperkuat pertahanan Indonesia. Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies. Dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya diklarifikasi. Kemudian melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Pak Prabowo, mohon maaf Bapak. Pak Prabowo, mohon maaf. Mohon nanti ada kekepatannya, baik. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang, harap tenang hadirin. Terima kasih, Bapak. Baik. Ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif. Yang kedua, menggunakan teknologi terbaru. Yang ketiga, sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut dua, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut satu dengan waktu satu menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silahkan Pak. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoretis, semuanya bagus, indah. Tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi... Baik, hadirin kami harap tenang. Hadirin kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut satu, waktu anda satu menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coverage-nya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian ada di persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja, LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih ada di selawaktu. Baik, cukup. Dan sekarang, Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Kita berikan kesempatan kepada tiga orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan kepada Pak Anies untuk menanggapi dua capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu satu menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satulah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama lima tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita, justru di situ letak problemnya. Nah, jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan, justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan, bisa lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita, segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak.